Dimana kamu simpan plat mobil Dimas? Plat mobil yang hampir menabrak mobil Rama Itu B1867ZGZ Ternyata! Ternyata keluar kamu! Hei! Tunggu pak, ada apa ini pak? Saya mau ketemu sama bos kalian Suruh dia keluar sekarang Bapak mau kemana? Saya mau ke dalam Gak bisa pak Bapak kalau mau ketemu Harus janjian dulu Apalagi ini menerobos masuk ke dalam Kalian berdua ini gak tau siapa saya Saya ini temen deketnya Rani Dan saya dulu sering kesini Terus kenapa sekarang kalian ini ngelarang saya untuk datang kesini? Minggi Baik Kalau Bapak ingin ketemu dengan Ibu Renata Silahkan Bapak keluar Oke Oke Saya akan keluar Tapi sebelumnya suruh bos kalian untuk keluar menghadap saya Baik pak Sekarang silahkan Bapak keluar Biar kami yang manggil Bapak sudah mengganggu kenyamanan pengunjung disini Silahkan pak Silahkan Bapak keluar pak Silahkan Ibu Silahkan Aduh! Aduh! Cukup! Cukup! Berhenti! Stop! Mas, kita lihat! Saya butuh bisa remper mata sama kamu. Ayo. Sekarang. Ayo. Sekarang kamu ngaku. Dimana kamu simpan plat mobil Dimas? Kamu nih kamu ngapain sih? Nggak jelas banget. Aku nggak tahu maksud kamu apa. Nggak usah pura-pura sama saya, Renata. Nggak usah. Saya nggak mungkin menyakiti perempuan. Tapi, Renata. Saya punya cara lain untuk membuat kamu mengaku kalau kamu lah yang telah menyimpan plat mobil Dimas. Terus. Terus kamu mau apa? Saya harap kamu ke kantor polisi. Supaya kamu mengakui semuanya di sana. Aku nggak ngelakuin itu. Terserah, Renata. Tapi yang pasti saya nggak akan percaya. Waktunya nggak banyak. Ayo. Kamu ke kantor polisi. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Ayo. Biar polisi yang akan membuat kamu untuk berbicara. Dan ingat, Renata. Kamu akan terkena pasal karena sudah menyembunyikan barang bukti dan sudah menelindungi penjahat. Jangan jangan, jangan! Jangan! Kenapa jangan? Takut. Takut karena kamu merasa bersalah. Iya. Mana kamu? Eh, katanya kamu minta plat mobil itu. Ini aku udah mau ambilin. Kamu gak percaya juga? Raja, aku minta tolong kamu jangan libatin aku dalam kasus Gimas itu. Karena aku benar-benar gak tau apa-apa. Oke. Informasi dari penyidik bilang ke Om, kalau mobil Dimas itu platnya B2911 STR. Nah, plat mobil yang hampir menabrak mobil Rama. Itu B1867 ZGZ. Kamu akan mempercayai semua ini, Gimas. Kamu akan mempercayai semua ini, Gimas. Kamu akan mempercayai semua ini, Gimas. B1867 ZGZ. Renata, Raja dimana? Bang, Raja baru aja dia pergi. Tapi... Ngapain dia kesini? Itu dia... Dia minta plat palsu mobilnya Dimas. Apa? Jadi bener dong? Kamu yang udah simpen bukti kejahatan Dimas? Jawab! Iya, aku memang ke rumah Dimas buat ngambil plat mobil itu. Tapi... Aku beneran gak tau apa-apa. Ini semua tuh permintanya Dimas, Bal. Bal! Bal. Ayo, dia angkat, Ja. Dia angkat dulu Ja. Jangan gagok gue banget, jangananku kan. Gue harus selesaikan urusan gue. Gua harus balas dendam atas kematian kakak gua. Gua harus ngebalas apa yang udah orang ini lakukan ke kakak gua. Ayo Raja, angkat Raja. Maafkan saya nggak bisa angkat 8 kalian. Saya sudah menanti ini sekian lama. Saya harus membuat orang ini merasakan apa yang sudah saya rasakan selama ini. Mereka tidak boleh. Bersiak 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 bersiak. Maaf telepon lu, gue rejek malu. Aduh, Jak. Kok malah dimatiin sih? Kayaknya dia sengaja biar mau nge-telepon lagi. Gue harus kejar dia sebelum dia melakukan hal lagi lain-lain. Iya, Umar. Kok malah dimatiin HP-nya? Gimana aku bisa tahu kondisi dia? Aku tinggal nunggu kabar dari Iqbal. Tapi Iqbal aja yang nyusulin Raja. Belum ada ngabarin apa-apa sama aku. Aduh, Ya Allah. Tolong lindungi suami hamba, Ya Allah. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Betul benar sih deh. Iqbal. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam, Arsi. Gimana? Kamu udah ketemu sama Raja? Benar, Arsi. Tadi Raja dari kafenya Renata. Tapi ketika saya sampai sana, Raja keburu pergi. Terus Raja sekarang kemana? Dugaan saya dia mengarah ke kantor polisi, Arsi. Bang, mau ngapain Raja ke kantor polisi? Iya, kayaknya dia mau nemuin Dimas. Malam-malam begini Raja mau nemuin Dimas. Yuk. Ibu bikin jus apa nih? Eh, gue udah masukin botol gitu mau dijual. Oh enggak lah. Ini jus bayam. Ibu sengaja botolin ini buat kakak kamu. Bayam ini bagus buat ibu hamil. Emang nanti di perjalanan aman, Bu? Ya aman lah. Yang penting langsung diminum. Tak hanya paling cuma satu hari. Tapi... Dia mau ngapain? Iya, tadi pas di kafenya Renata. Renata menyerahkan plat nomor pasu punya Dimas yang dia bawa di rumahnya. Plat nomor itu diduga. Yang dipakai Dimas untuk menabrak mobilnya Rama. Ya Allah. Berarti Renata yang nyimpan plat nomornya Dimas? Iya, Arsi. Berarti Raja udah tau. Kalau Dimas lah pelaku penabrakan mobil Rama. Iya, bisa jadi. Makanya ini gawat. Kalau sampai Raja ketemu Dimas di kantor polisi. Raja bisa gelap mata. Aduh, mana tadi aku telpon Raja malah HP-nya dimatiin. Iya, Arsi. Kayaknya sengaja dimatiin. Soalnya sebelumnya masih nyamung dan dia reject someone saya. Tapi pada akhirnya dia matiin. Mungkin sengaja biar dia gak telpon lagi sama kita. Iqbal, sekarang kamu dimana? Kamu nyusulin Raja kan? Sekarang saya lagi kejar mobilnya Raja. Iqbal, aku minta tolong banget sama kamu. Tolong Cikah Raja untuk berbuat nekat. Pasti, Arsi. Pasti. Aku juga sekarang mau nyusul sama Pak Ion kesana ya. Eh, Arsi. Tolong hati-hati ya. Apalagi kan kamu lagi hamil. Terutama kondisi mental kamu. Supaya gak berpengaruh sama bayi yang ada di kandungan kamu. Oke? Iya, Iqbal. Terima kasih banyak perhatiannya ya. Sampai kita mendekatan polisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tin. Eh, Tin. 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 Kamu mau ya jadi pacar saya? Kan saya udah gak punya istri. Jadi mau ya? Ogah. Malesin banget pacaran sama Duda. Ya Duda tapi kan statusnya tetep jomblo ya kan? Shhh, Amol. Lagian nih, umur kita tuh terpaut jauh. Ibarat nih ya. Remaja pacaran sama Aki-Aki. Ih, gak banget. Kamu sungguh dari lalu menolak cintaku mentah-mentah. Sehingga hatiku jadi mental-mental. Kamu ngapain sih? Mau nyari yang muda yang seumur? Saya kan belum tua-tua banget, Tin. Iya kan? Hmm. Yaudah sama saya aja. Gak mau? Gak mau, gak mau eh. Yang muda itu, itu belum apaan loh, Tin. Belum punya pengalaman. Ya nanti ujung-ujungnya paling kamu ditinggal. So tau. Ditinggal mau. So tau. Ayo. Siap. 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 Pak Mita tolong cepet siapin mobil ya, Pak. Mobil? Tapi kita mau kemana ya, Bu? Udah malam gini. Anterin saya sekarang ke kantor polisi. Siap! Saya siapkan dulu mobilnya, Bu. Ya, ya, ya. Hei. 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 Jangan harangin gue, Bal. Lo mau ngapain sih? Lo mau bikin perhitungan sama Dimas. Jak lo mikir dong? Gak mungkin lah polisi biarin lo kayak gitu. Gue gak peduli. Yang gue tau, gue harus masuk pedalam. Dan gue harus balas denam atas kemacin kakak gue. Terima kasih telah mengering. 건데יי gon takpain fruition請 kelionare depending tayin kakakak k Ukrainan. Gak le rutin bon kakainya niMeng kakak. Terima kasih.